Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang, o gengki desu ka bertemu lagi dengan saya Nihongo Gambaro Minasang pada video kali ini saya akan bercerita mengenai pengalaman saya magang selama 3 tahun di Jepang saya magang di Jepang itu dari 2016 sampai 2019 saya magang di Okinawa ya Minasang, Okinawa itu berada di paling selatan di Jepang, jadi prefektur paling selatan di Jepang karena dia prefektur paling selatan di Jepang iklim di Okinawa itu musim dinginnya tidak terlalu dingin dan musim panasnya itu cukup panas Minasang ya, nah karena cukup panas ini maka tantangan tersendiri untuk pekerja yang ada di gemba, pekerja yang di gemba itu apa sih, pekerja di lapangan, contohnya konstruksi, pertanian dan lain-lain nah kebeneran bidang saya waktu magang di Jepang itu adalah konstruksi dimana bidang utamanya yaitu katawaku ya Minasang tau gak katawaku itu apa katawaku itu kalau di Indonesia nya adalah bekisting bekisting itu maksudnya bikin cetakan coran untuk tembok ya cetakan coran bangunan sebelum mulai cerita jangan lupa Minasang subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat Arigatouzai mas saya berangkat ke Jepang itu pada tahun 2016 dimana saya berangkat melalui LPK Sekai Hikari Indonesia selama di Jepang yang saya rasakan ya saya itu kan bidangnya gemba ya Minasang ya yang saya rasakan itu saya bersyukur bisa bekerja di bidang katawaku kenapa saya bisa bilang seperti itu karena banyak sekali pengalaman yang saya dapat mulai dari latihan fisik mulai dari bahasa Jepangnya dan juga temannya juga banyak saya rasa pasti banyak dari teman-teman ini yang gak pengen di bidang konstruksi saya lihat seperti itu karena kalau ada ujian atau ada mensetsu pasti lebih banyak yang memilih bidang pengolahan makanan atau bidang lain yang ada di dalam ruangan karena alasannya untuk menghindari panas karena fisiknya gak kuat padahal enggak sama sekali Minasang ya padahal enggak buat Minasang yang lain pasti saya yakin bisa bisa juga di bidang konstruksi karena apa? semua pekerjaan itu pasti berat semua pekerjaan pasti berat tapi kalau dijalani dengan ikhlas pasti mudah makanya saya bisa berkata seperti itu karena 3 tahun juga saya merasakan bahwa bekerja di bidang konstruksi itu ya enak-enak enggak enak enaknya gimana? pengalamannya banyak bisa belajar bahasa Jepang tiap hari ya dan juga bisa kemana-mana misal hari ini di tempat A besok di tempat B nah itu keuntungannya menurut saya di tempat A ini ketemu dengan orang yang lain di tempat B ini ketemu dengan orang yang lain jadi pengalamannya banyak Minasang kalau masalah fisik itu pasti bisa terbiasa satu bulan pertama memang terasa berat bulan kemudian berikutnya bulan berikutnya bulan berikutnya pasti fisik kita akan terbiasa jadi bisa dilalui dengan mudah tahun pertama itu ya bulan-bulan pertama pasti terasa berat tapi bulan berikutnya bulan berikutnya bulan berikutnya apalagi kalau sudah menguasai pekerjaan itu akan terasa ringan dan menurut saya malah justru sangat menyenangkan ya saya itu sangat senang saya bersyukur bisa magang 3 tahun di Jepang di bidang konstruksi ya yang seperti yang saya sebutkan tadi karena ketika sudah menguasai pekerjaan itu sudah mulai tahu enaknya dan sudah mulai mencintai pekerjaan dan perusahaan tempat saya magang itu bergerak di bidang konstruksi dan yang dilakukan pekerjaan yang dilakukan itu bermacam-macam Minasang bukan hanya konstruksi ya mulai dari bikin kata waku ke pekerjaan rumah ya membangun rumah mengelakukan juga pekerjaan besinya dan motong rumput juga nebang pohon juga nah itu bidang yang ditekuni oleh perusahaan saya otomatis karena saya magang di perusahaan tersebut ya saya gak bisa milih-milih pekerjaan pekerjaan apapun yang akan saya lakukan Minasang ya mau itu bikin kata waku taking besi kalau bosnya sudah nyuruh ya mau gimana lagi kan harus dikerjakan tentunya hatinya juga harus ikhlas Minasang biar terasa ringan oke Minasang saya akan tunjukkan foto-fotonya ke Minasang apa aja sih pekerjaan yang saya lakukan ya ikhlaso nah ini pekerjaan saya yang pertama Minasang ya nah di rumah ini pekerjaannya itu meluaskan tempat parkirnya dilihat kan itu ada tembok disitu nah itu tembok yang akan saya bangun bersama dengan senpai-senpai yang lain itu ada banyak orang ya kan nah itu semua senpai dan satu helm hijau itu teman saya yang dari Indonesia nah semua jadi pembongkaran awal tembok pemotongan betonnya perakitan temboknya itu semua dilakukan oleh perusahaan sendiri jadi masing-masing semua mengerjakan tugasnya masing-masing nah ini senpai saya lagi ngukur berapa banyak besi yang dibutuhkan untuk proyek kali ini nah itu dua orang senpai saya Minasang ya dan selanjutnya ini nah saya lagi ngerakit besinya Minasang dilihat itu saya pakai ya pakai masker ninja biar gak hitam ya nah ini selanjutnya nah ini udah mulai kelihatan besinya udah mulai terakit ya Minasang yaitu ada senpai saya tuh namanya Arka Kisang yang gak pakai helm nah itu dia bener-bener Jozu Minasang ya nah ini saya lagi ngangkat panel-panelnya ya lihat itu saya bekerja dengan penuh senyuman biar gak terasa berat Minasang ya dan juga nah ini ada senior saya namanya dia Tanaka Sang dia orangnya bener-bener luar biasa baik mengajar dengan sabar ya dan ini nah ini dia saya seketika selesai mecor bisa lihat itu bajunya celananya kotor semua kena beton ya tapi ya walaupun kotor walaupun berat tapi rasanya happy aja enjoy seneng nah ini senpai saya dan teman saya yang dari Indonesia lagi pike ya itu senpai saya itu namanya Maksang Maksang itu lagi megang kepalanya pusing dia katanya mau ketemu istrinya di Filipina 10 tahun gak ketemu-ketemu ya kasian Minasang tapi dia itu senpai yang saya hormati karena dari dia saya belajar berbagai macam hal nah ini gemba selanjutnya Minasang di gemba ini saya itu lagi moto bagian atas besi dari bangunan yang akan dibangun bersama Araka Kisang nah saya berdua bersama Araka Kisang Araka Kisang yang foto sayang selfie-selfie sebelumnya saya juga udah minta izin ke Araka Kisang makanya gak diomelin nah ini adalah bagian atas dari bagian atap dari rumah Jepang bisa dilihat itu kan semua besi besinya sampai dua lapis benar-benar mantep Minasangnya anti gempa bisa dilihat semua Minasangnya itu bagian atasnya ini bagian atas Minasangnya saya benar-benar kagum lihat pembangunan rumah di Jepang itu padahal rumahnya kecil tapi bisa dilihatkan itu wah benar-benar rumit rumit biayanya mahal juga dan benar-benar diperhitungkan dengan matang apa yang harus dibuat bagaimana bangunannya biar bisa tahan gempa dan bagaimana orang yang tinggal di dalam rumah tersebut bisa nyaman salah satunya dengan contohnya menggunakan insulasi tahan panas di bagian atapnya agar bagian dalam rumah itu tidak panas ya Minasang bisa dilihat itu seperti itu semua bangunan yang sedang dibangun sekian video kali ini Minasang jangan lupa subscribe like dan share agar saya semakin semangat membuat video video selanjutnya nanti saya akan bagikan foto-foto yang lain selama saya bekerja di Okinawa terima kasih terima kasih selamat menikmati